Oke bro selamat datang lagi di channel ini Buat kalian yang baru beli drone dan mau coba atau baru belajar tentang drone Silahkan kalian ikutin video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham ya Dan topik kali ini saya mau bagikan buat kalian kapan kita harus kalibrasi kompas, kalibrasi imu dan kalibrasi horizontal Sebelum saya lanjut lagi, apa yang saya sampaikan pada video ini sesuai dengan pengalaman saya menggunakan drone Dan saya lebih, untuk saat ini saya lebih sering pakai Hubsan Sino ya Tetapi drone yang lain juga sama ya, yang sudah punya kompas kalibrasi dan imu serta horizontal kalibrasi ya Sama saja ya untuk ketiga sensor ini, untuk cara kerjanya ya Oke lanjut lagi, nah kapan kita harus kalibrasi ketiga sensor ini Ada dua versi yang saya mau sampaikan buat kalian Nanti tinggal kalian pilih yang mana ya, yang mau kalian pakai Untuk versi yang pertama, setiap kali kita mau nerbangin drone kita Harus kalibrasi kompas, kalibrasi imu dan horizontal kalibrasi Itu untuk versi yang satunya ya Sedangkan untuk versi yang keduanya Nah ini kalian harus simak baik-baik ya Supaya tidak gagal paham ya Saya ingatkan lagi ya Nah untuk versi yang kedua ini Kalau kalian baru beli drone yang sudah ada GPSnya Ataukah yang Ini saya pakai Hubsan Sino ya Hubsan Sino Kalau ada beberapa drone yang lain yang saya pernah coba Itu bayang toys ya Tiap kali mau nerbangin harus kalibrasi dulu bro Baru kompas kalibrasi dulu ya Baru kita bisa nerbangin Kalau untuk Hubsan Sino Ataukah drone yang lain ya Yang saya pakai jadi patokan disini Hubsan Sino ya Nah setiap kali Pertama kali kita beli drone Kemudian kita hidupkan Itu biasanya Itu ada pemberitahuan untuk kalibrasi kompas Pertama kali kita dapat drone ya Atau beli drone dan hidupkan ya Gitu ya Kita harus kalibrasi kompas Jangan abaikan Pemberitahuan ini ya Gitu ya Karena kalau kalian tidak kalibrasi Kalian paksa untuk terbang Bisa fly away drone kalian Gitu ya Dan pasti kalian akan nangis bro Baru beli drone Kemudian Dronenya hilang ya Entah terbang entah kemana Kalian pasti nangis Gitu ya Nah jadi Intinya bahwa Selama Atau setiap kali kalian hidupkan drone kalian Dan ada notifikasi untuk kalibrasi kompas Kalian harus kalibrasi Sebelum menerbangin drone kalian ya Atau kah Misalkan kalian mungkin Taruh di Dekat Di atas Beton Atau dekat dengan Mungkin bahan baja ya Atau besi Kemudian kompasnya bermasalah Jangan kalian paksa untuk terbang ya Kalian tinggal geser Dan kalau seandainya masih Atau ada pemberitahuan untuk Kalibrasi kompas Kalian langsung kalibrasi Gitu ya Intinya Jangan sampai kalian abaikan Pemberitahuannya ya Pemberitahuan untuk kalibrasi kompas Gitu Nah sedangkan untuk Imo kalibrasi Dan horizontal kalibrasi Ini saya jelaskan satu paket ya Untuk Imo sama horizontal kalibrasi ya Nah Kapan kita harus kalibrasi Kedua sensor ini Saat kalian Ngerbangin drone kalian Dan misalkan Saya kasih contoh Ada satu objek Yang mau kalian Apa namanya Buat footage nya ya Jadi kalian merekam Garis lurus ya Jadi saat kalian maju Gitu ya Tapi Kalian merasa Loh kok Saya Kalau harusnya ya Stick nya lurus ke depan Harusnya drone nya lurus ya Tapi kalau saat kalian maju lurus Tapi Drone nya tidak Sesuai dengan yang kalian Maksudnya Tidak Ngikutin garis lurusnya Atau Drone kalian mulai Agak sedikit Menyamping begini Ke kanan Atau ke kiri ya Agak sedikit Menyamping Kalian Harus kalibrasi Imo Dan kalibrasi Horizontal Kemudian Ataukah Saat drone kalian Mana drone nya itu Saya pakai hp saja ya Kemudian Kalau misalkan Drone kalian Sudah Saat Kelihatan Saat hovering Kelihatan saat hovering Jadi misalkan Saat kalian Drone kalian lagi hovering Kemudian Drone kalian agak sedikit Goyang goyang Gini ya Kalian Terunkan drone kalian Dan Harus Segera Kalibrasi Imo Dan kalibrasi Horizontal Gitu ya Oke Saya rasa mungkin Ini saja Yang mau Saya bagikan Buat kalian Dan Kalau seandainya Apa yang saya Sampaikan disini Masih kurang Silahkan Kalian komentar Dan Untuk Kedua versi ini Saya lebih sering Pakai yang versi Keduanya ya Karena Kalau Tiap kali nerbangin Kemudian Kalibrasi Kompas Kalibrasi Imo Kemudian Kalibrasi Horizontal Repot ya Dan sebenarnya Ini tidak Wajib juga ya Tidak wajib Jadi Saya lebih senang Pakai yang versi Kedua ya Versi Keduanya ya Gitu ya Dan Sampai Saat ini Drone saya Masih sehat Sehat Masih bisa Terbang Dengan aman Gitu ya Dan Untuk selanjutnya Saya kembalikan Lagi buat kalian Mau pakai Versi yang satu Atau Versi yang Keduanya Gitu ya Oke Saya rasa Ini saja Yang bisa saya Bagikan buat Kalian Dan Semoga video ini Bermanfaat Dan kalau video ini Bermanfaat Bagikan juga Buat teman-teman Kalian Oke Sampai jumpa pada Video-video saya Selanjutnya Sekali lagi Semoga kita semua Dalam keadaan Sehat-sehat Ya Gitu ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa